Nah Bapak Ibu sekalian, beginilah keadaan kota Mesir. Seperti lihat, tebu di mana-mana. Busnya lagi lihat tuh, bus lama semua, gak ada bus yang baru. Ini kita mau masuk kemana ya? Ya beginilah keadaannya. Tuh, banget. Gak ada pasir di mana-mana, semrawut, gak beraturan. Lihat. Ya. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Kita tadi sudah bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan merenungkan sebagian firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapak kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu. Kami boleh bangun tidur dengan sehat. Dan kami akan melanjutkan perjalanan tur kami. Penyertaan Tuhan sungguh nyata. Campur tangan Tuhan sungguh nyata. Kami membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Ketetapan-ketetapan perintah dan buah iwan dari Tuhan senantiasa ada pada kami. Terima kasih Bapak. Kami siapkan hati untuk firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sambil mendengarkan Tuhan, kita boleh melihat pemandangan di sekitar kita. Karena agak susah berdiri, jalannya kurang stabil. Pagi ini saya mau berbagi firman Tuhan yang saya berikan tema. Yaitu bagaimana mengubah kehidupan yang pahit menjadi manis. Nanti kita akan melewati bersama-sama yang disebut dengan sumur marah. Kemudian kita juga akan melewati rafidim. Nah sumur marah itu diakini bahwa dahulu ada sebuah peristiwa keajaiban. Ya, umat Tuhan yang melewati sumur itu. Sumur itu airnya pahit diubahkan oleh Tuhan menjadi manis. Kemudian juga kita akan melewati rafidim. Di rafidim kita juga ada peristiwa dahulu bahwa ada peperangan antara umat Tuhan dengan Amalek. Dimana Yuswah yang berperang melawan Amalek. Kemudian Musa yang mengangkat tangan di gunung itu. Kemudian ada penopang daripada tangan itu. Dan apabila tangannya turun maka umat Tuhan kawah. Tapi apabila tangannya terus naik maka umat Tuhan menjadi pemenang. Sampai nanti akhirnya di kaki gunung Sinai. Disitu ada gereja yaitu Getrade. Dan akhirnya nanti teman-teman bisa terus naik ke gunung Sinai. Dimana Musa mendapatkan ditah dari Tuhan sepuluh hukum. Nah pagi hari ini saya membacakan firman Tuhan. Dari keluaran pasalnya yang kelima belas ayat 22 sampai 27. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Deberau. Lalu mereka pergi ke Padang Burun Syur. Tiga hari lamanya mereka berjalan di Padang Burun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka kemarah tetapi mereka tidak dapat meminum air yang dimarah itu. Karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu marah. Lalu bersungur-sungurlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air. Lalu air itu menjadi manis. Disanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan disanalah Tuhan mencoba mereka. Firmannya. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan alamu. Dan melakukan apa yang benar di matanya. Dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya. Dan tetap mengikuti segala ketetapannya. Maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun. Yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhan lah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Disana ada dua belas mata air dan tujuh puluh pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka disana di tepi air itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Hidup kita tidak selamanya manis. Ada waktunya Tuhan izinkan masalah yang terjadi. Pada waktu kita menghadapi kehidupan yang tidak manis atau pahit. Nanti lagi kita lanjut. Nanti lagi kita lanjut. Bye.